Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Yang bersama Syahar Juno Pramodito. Israel terus menggempur sasaran di jalur Gaza dengan serangan udara pada Rabu Malam ketika militan Palestina memborbardir Israel dengan tembakan roket sepanjang hari. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berjanji untuk terus melakukan serangan menolak seruan dari Amerika Serikat untuk menghentikan operasi militernya. Sikap keras Israel menolak permintaan Amerika Serikat dan mayoritas negara di dunia ini semakin mempersulit upaya internasional untuk mencapai genjatan senjata. Hingga kini lebih dari 213 warga Palestina tewas akibat serangan Israel, 61 diantaranya merupakan anak-anak.